Era modernisasi kerap membuat moral dan etika generasi muda merosot, seperti yang terjadi pada anak-anak di desa Denai Lama ini, pemirsa. Hal inilah yang memacu Irwanto, mendirikan sanggar lingkaran yang bertujuan untuk membentuk karakter penerus bangsa melalui berbagai kegiatan positif seperti seni. Dengan demikian, diharapkan mampu membentuk resiliensi anak yang menitikberatkan pada kekuatan emosi mereka dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Berikut liputan selengkapnya. Penyalahgunaan bahan adiktif seperti menghirup lem yang berbau tajam atau inhalan adalah perilaku penyimpang yang kerap menimpa anak-anak. Sebab inhalan dapat memengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan perubahan pola pikir. Inilah kondisi yang dialami sebagian anak di desa Denai Lama. Dan menggerakkan hati Irwanto untuk membantu penerus bangsa ini lepas dari kecanduan. Delapan tahun lalu, ia mendirikan sanggar kesenia lingkaran dan setahun kemudian membentuk kelas pendidikan karakter anak. Jadi pada saat satu tahun kita mendirikan sanggar lingkaran di sini, mulai anak-anak berdatangan, anak-anak kecil usia SD. Awalnya kan kita dari SMP sampai SMA saja untuk remaja. Anak-anak SD mulai datang, kita mulai dekat bermain sama mereka, baru ada informasi dari salah satu mereka. Ternyata ada beberapa kawan mereka yang kena kebiasaan ngelem. Saya terkejut sekali dulu, kalau waktu saya di anak jalanan dulu di Medan, kebetulan dulu sempat mendamping anak jalanan di Medan, kasus yang terbesar itu adalah kasus ngelem. Eh, tiba pulang ke kampung, sampai di kampung ternyata ada anak-anak di desa yang ngelem. Kita melihat bahwa anak-anak butuh media yang lebih positif. Sehingga dengan media yang lebih positif, yang bisa menambung ekspresinya mereka, mereka bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, ataupun sampai tawuran. Untuk membangun resiliensi atau karakter anak yang kuat secara emosi, Irwanto mengajak sejumlah pemuda menjadi relawan dalam sanggar lingkaran. Salah satunya adalah Riki Kurniawan. Yang menggerakkan literasi bagi anak. Kehidupannya mereka agar memiliki orientasi belajar, supaya mereka memiliki cita-cita yang lebih. Mengapa? Karena selama ini adalah orientasi kebanyakan untuk menjadi pekerja. Nah, jadi gimana supaya untuk bisa mengembangkan diri, agar bermanfaat bagi sesama. Selain Riki, relawan lainnya adalah Ali Imron. Kemudah ini melatih keterampilan seni anak-anak dengan tarian tradisional seperti Melayu, Simalungun, dan Karo. Kesenian merupakan salah satu media pembentukan karakter anak yang cukup efektif, karena dapat membangun rasa percaya diri mereka. Jadi, kaitannya pendidikan karakter dengan seni adalah sangat kuat. Dalam seni, kita mengenal yang namanya wirasa. Wirasa adalah bagaimana cara kita merasakan, cara kita memahami apa yang bisa kita pahami. Nah, di dalam pengembangan karakter, kita mencoba untuk merasa peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita mulai meraba bagaimana hal yang bisa kita rasakan terhadap orang lain, bisa dirasakan juga terhadap diri kita. Seperti itu. Jadi, kaitannya pendidikan karakter dengan seni adalah sangat kuat. Hubungannya sangat erat. Karena dalam pendidikan seni sendiri, itu mencakup pendidikan yang sangat luar biasa untuk pengembangan karakter dan psikologis anak. Di sini bisa belajar menari dan berpendidikan karakter. Diajari secara bertanggung jawab, berdisiplin, sportif, dan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Saya lebih berani untuk berbicara yang baik kepada orang. Hadirnya sanggar lingkaran dengan pendidikan karakter dan sanggar keseniannya menganut filosofi dari bentuk lingkaran itu sendiri. Yakni, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.